Saatnya segmen inspirasi Ramadan, saya Tifa Solesa. Saudara banyak orang mengira bahwa sebuah bangunan dengan arsitektur yang sangat indah di Malang Jawa Timur ini adalah masjid. Namun ternyata bangunan ini adalah sebuah pondok pesantren. Bangunan yang memiliki 10 lantai dan aneka spot foto menarik menjadikannya sebagai lokasi destinasi wisata yang kerap dikunjungi wisatawan. Nah berikut ini kami tampilkan liputannya untuk Anda. Saudara bangunan yang megah disertai kubah-kubah yang indah ini kerap kali disalah artikan sebagai masjid Tiban yang terletak di Turen Malang Jawa Timur. Namun siapa sangka bahwa sebenarnya bangunan megah bakistana ini adalah pondok pesantren. Sesaat lagi saya akan mengejak Anda untuk melihat keindahan dan juga keunikan dari pondok pesantren ini. Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti saya. Terletak di kecamatan Turen, Kabupaten Malang Jawa Timur. Disinilah pondok pesantren Biba Afadlah berada. Bangunan dengan 10 lantai ini selalu membuat pengunjung yang datang takjub akan keindahan arsitektur bangunan yang didominasi warna biru dan putih. Sekilas, bangunan ini tampak seperti memadukan arsitektur Arab, Cina, dan India. Namun ternyata, desain bangunan tidak berkiblat ke negara manapun. Desain masjid ini dirancang berdasarkan hasil istiqoroh perintis pondok pesantren. Tidak berjalan seperti layaknya, membangun bangunan yang lain. Pondok ini dibangun, tujuan utamanya itu adalah fungsi rohani. Apa itu? Membersihkan penyakit hati, ya iri, dengkir, dan sebagainya. Agar kita lebih beriman dan cinta kepada Tuhan. Itu yang inti. Makanya bangunannya ini ditentukan dari hasil istiqoroh, bukan dari seperti layaknya seorang arsitek membangun. Ini hasil istiqoroh semuanya. Makanya kalau ditanya, modelnya ini niru mana? Ya, enggak niru kemana-mana karena hasil istiqoroh untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati itu. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang dua, ya tetap untuk tarbiah. Pondok pesantren ini memiliki beragam fasilitas di dalamnya dengan spot foto menarik. Meski faktanya adalah sebuah pesantren dan bukan masjid, tempat ini selalu ramai dikunjungi warga dan dijadikan sebagai destinasi wisata religi. Luar biasa sih, di mana bangunan ini itu tidak seperti masjid pada umumnya, di mana masjid pada biasanya itu ya kayak hebohnya biasa. Lalu pertama kali saya lihat ke sini, saya langsung terkejut kayak, banyak sekali kaligrafi-kaligrafi di sekitar tembok-temboknya, lalu juga bersih juga tempatnya. Biasa mbak, saya enggak bisa berkata-kata sih, karena memang sangat wow gitu. Hingga saat ini, pondok pesantren Biba Afadra masih dalam tahap pembangunan. Pondok pesantren ini pun terbuka untuk semua masyarakat yang ingin berkunjung, meski hanya untuk melihat keindahan tiap sudut dan ornamen bangunan. Selain berwisata religi, para pengunjung juga dapat berbelanja oleh-oleh di kios penjualan yang dikelola para santri.